Ini masih perbaikan ini Tidak kelihatan ya Wah itu tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita di agen PO Haryanto Karanganyar Di jalan Karanganyar Ke Ajen Ini di depan kita ada M216 Ini ex lambaros ya Ex jalur perwadadi Kalau tidak salah Ini kemarin saya nulis Hino RN ternyata Hino RK Ini masih Service Lumayan besar kayaknya Suspensinya sama Yoto ini mesinnya juga masih dibongkar Ini kita lihat nanti Julukan untuk armada ini Dari depan ini miring banget ya Uh depannya miring banget Ini masih proses Service Kaki-kaki kayaknya ini Ini armada Ex lambaros Sekarang jadi lane pekalongan Kayaknya ini patent Kemarin Albusro ya Ini stikernya baru Kemarin Albusro itu untuk 218 ya Yang mercy mesin depan Kayaknya ini Mas Denung ganti lagi Batangan Dan ini Hino RK ya teman 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 Kemarin Soalnya disulisannya Hino RN Ini masih proses Perbaikan kaki-kaki Dan ini udah Terpasang stiker Kemarin pas Di PC itu belum Ada stiker ya Kita tunggu kabar apakah ini memang patent Atau Tapi kalau sekretif Biasanya patent ya Karena yang 218 juga kemarin-kemarin Masih Nge-lane ya Apakah Akan Pindah divisi Atau Malah terjual Kita lihat Aja Kabarnya Oh ya ini masih miring banget Jadi ini masih Perbaikan Ini eksekutif ya Plus toilet Dan airsus Mantap sih Ini masih Perbaikan Itu Umumnya masih Cek Suspensi Dan ini Bodinya Ini Livery ini tuh Cukup menarik ya Awal kemunculannya itu Apa ya Kayak Garis-garis tegas gitu ya Dipadu dengan warna putih Cuman ini Emang agak Sud Apa ya Udah mulai kusam ya ini Di atas-atas ini Udah mulai Ada ripen-ripen Kemudian Iya bodi-bodi Udah Tempulannya udah Mulai Apa Agak Itu ya Ngelupas-ngelupas gitu sih Sama Kalau lampu Masih Utuh Masih Masih Bagus lah ya Kemudian Ini dari sisi kanan Ini masih miring banget ya Masih Proses Maintenance Tuh Sana diganjel sih kayaknya Makanya miring banget Untuk len pekalongan RK R-SUS Toilet itu udah cukup Lumayan ya Menurutku Karena Apa ya Jarangnya sih Gak terlalu jauh Dari pekalongan ke Jakarta Kita hitungannya Udah Pake R-SUS Sama toiletnya udah Udah menarik lah Timbang Yang gak ada gitu ya Ini sebetulnya Kentung bergoyang Denger ya Ini Dominan warna putih Dipadu warna orange Ini Untuk Bagasi juga warna orange Masih Maintenance Setnya Dua-dua Eksekutif ya Tuh ini Udah mulai kayak gini Udah mulai Agak Belentong-belentong Perlu ripen Ini Mesinnya Masih di Koprek-koprek Kayaknya itu Dia dibuka ya Kelihatan gak Nah Ini kayak gini Masih dibuka Informasi Dari orang terdekat sini sih Katanya Balon suspensinya ya Ini kayak Mungkin ada Penggantian balon suspensi Atau apalah gitu Yang tau sih Masih perbaikan ini Gak kelihatan ya Oh Itu tuh Kayaknya dari bawah Gak tau gak kelihatan banget Seperti ini Tulisannya Hino RN 285 Ini Hino RK 260 Posisinya agak miring Nah ini RK Boutnya 8 Beda Dalamnya Gak enak Mau masuk Kayaknya masih miring Cukup Cukuplah ya Untuk Masih bagus Masih Apa Masih layak Kita cek Dalamannya Bismillahirrahmanirrahim Goyang gak Iya Gilo RK Setirnya RK Seatnya 22 Toilet Di sana Di belakang Aduh mau Itu gak enak ya Belum Kayaknya belum Jadi Belum selesai Maintenance-nya Dengan Bagasi atas Tertutup Nih Ada tutupnya Mantap nih Jadi kalau Bawa barang tas Kecil itu Goyang-goyang Gak takut jatuh ya Kemudian Disini ada TV Gak ada covernya Dashboardnya Masih seperti ini Udah pake Android Double din Belum Android Kemudian Ya masih cukup lah Masih lumayan Dalamannya Masih cukup Cukup Mantap Buat lari-lari Inno RK Gak penasaran Kita cek leg rest Atau leg roomnya Gak ada leg rest Ini kayaknya Bekasnya sih Ada leg rest Ada Bawah ini Ada puluh Gak pasang Ini yang Depannya Tinggi saya Gak terlalu tinggi 165 Cukupan Dan Enaknya tuh Gak pake Sekat ya Jadi Pandangannya Cukup Gak lost Cuman Cukup enak Terhalang ini Topi Karena HDD Apa ya Gak terlalu gede Si topinya Cuman Tetap aja Emang paling enak Itu Kalau mau menikmati Perjalanan itu Yang single glass Atau yang Kaca Satu Itu untuk Leg room Lumayan Belakang juga Kayaknya sih Untuk tinggi saya Yang Setinggi ini Kayaknya cukup Ya cukup Cukup Gitu loh Gak Gak sempit-sempit Amat Kemudian Apa ya Gak Gak Banyak sih Kayak Perbedaannya Kayak Seperti P.O. Haryanto Yang di P.O. Haryanto Yang lain Cuman Cuman ini Begannya X-Pro Ada di Itu ya Bedanya Mungkin itu Dan Kalau Kemarin Yang Albusro Yang mesin Depan Kan Apa ya Depannya Agak tinggi Banget Gitu ya Terus Area Cockpit Drivernya Kan sempit Kalau ini Untuk Mas Danang Kayaknya sih Luas Banget Dan Spok-spok Itu Toiletnya Di belakang Ini Menjelang Puasa Betul lagi Lebaran Kayaknya Ini Memang perlu Perbaikan Jauh-jauh Hari ya Daripada Saat Arus Balik Arus Mudik Ada Kendala Yang Cukup Berat Mending Dari Sekarang Kita turun Ini Yang Proses Perbaikan Di bagian Mesin Sekarang Jadi Ini Udah Sore Sudah Jam 11.05 Ini Kemarin Hari Minggu Itu Masih Ngelen Dari Dari Pakalongan Ke Arah Barat Tapi Untuk Hari Ini Kayaknya Udah Dua Hari Kalau Nggak Salah Itu Masih Di Agen Karang Sini Kayaknya Masih Ada Trouble Yang Memang Harus Diperbaiki Sebelum Nantinya Lari Lari Menjemput Rezeki Sebelum Arus Mudik Nanti Arus Mudik Dan Arus Balik Semoga Cepat Kelar Dan Sukses Terus Nupi Waryanto Dan Kita Tunggu Kelanjutan Untuk 218 Yang Mercy Depan Akankah Tetap Ngelen Di Jalur Pekalungan Atau Pindah Divisi Atau Bahkan Dijual Terima kasih Yang sudah Menonton Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh